Intro Hey sahabat kece Selamat untuk ganda campuran Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emanuel Wijaya Yang akhirnya sukses menapaki babak semifinal pertama Di turnamen Super Seribu yakni Malaysia Open 2023 Ia bertanding pada Jumat 13 Januari Pasangan Dejan dan Gloria sukses mengalahkan pasangan Korea Kim Wonho dan Jeong Naen di babak perbat final Bertanding di Axiata Arena Pembelutangkis Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emanuel Wijaya Sukses mengalahkan wakil Korea Kim Wonho dan Jeong Naen Dengan skor 21-16-21-19 Dejan dan Gloria yang saat ini menempati ranking 19 dunia Sukses menghentikan laju pasangan muda Korea Yang bermain di dua sektor Dimana Kim Wonho saat ini menempati ranking 23 dunia bersama Jeong Naen Sementara di sektor ganda putra Kim Wonho berada di ranking 9 dunia Sama halnya dengan Jeong Naen Di sektor ganda putri Jeong sendiri tampil lebih maksimal Dan saat ini menempati ranking 3 dunia bersama Kim Hye Jeong Tentu ini menjadi hasil yang cukup menyedihkan bagi wakil Korea Selatan Karena di babak sebelumnya sudah susah payah Menumbangkan peraih medali emas olimpiade Tokyo 2020 Wang Yuyu dan Huang Dongping Sebaliknya ini adalah capaian yang sangat-sangat positif Bahwa pada pertemuan hari ini Kedua pasangan tersebut Bermain maksimal untuk berbut tiket ke semifinal Malaysia Open 2023 Ya harapan Dejan dan Gloria Untuk mencapai partai final dan meraih gelar Bisa dibilang semakin berat Apalagi pada laga semifinal besok Pada Sabtu 14 Januari Dejan Gloria akan menghadapi unggulan pertama dari China Yang tampil sangat konsisten sepanjang 2022 Yakni Zeng Siwe dan Huang Yakyong Zeng dan Huang sukses menumbangkan unggulan 8 dari Perancis Tom Gekal dan Delvin Delro Dengan skor yang tak begitu ketat 21-15-21-6 Ya hasil ini pun menjadikan Dejan Gloria menjadi wakil kedua Yang lolos ke babak semifinal Usai sebelumnya Apiani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Sukses menumbangkan unggulan 3 Korea Selatan Kim Soe Yong dan Kong Hyong 22-20 dan 21-15 Sementara Tunggal Putra Unggulan ke-6 Antoni Sinisuka Ginting Harus terhenti di babak permat final Usai kalah dari Kanta Suneyama dari Jepang 21-14-21-16 Sementara itu di babak permat final sendiri Tuan rumah Malaysia Menempatkan 2 wakil Dimana 1 wakil telah tumbang Yakni pasangan Chen Tangji dan Toh Awe Yang di babak 16 besar mengalahkan Rehan dan Lisa Hari ini takluk dari unggulan 2 Decapel Pua Parandukro Subsidi Taira Tanacai dari Thailand Dengan skor 21-19-21-9 Tuan rumah Malaysia Masih memiliki satu harapan Melalui pasangan ganda putra Aung Yersin dan T.O.I. yang merupakan unggulan ke-8 Yang akan menghadapi pasangan Indonesia Unggulan 3 Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Pada match ke-10 di kot 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!